Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita Orang tua kita Guru-guru kita Saudara kita Semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Sudah siap ya Untuk memulai pelajaran pada perkembangan kali ini Anak-anak Bisa disiapkan Buku paketnya atau buku tulisnya Pada hari ini Atau pada perkembangan kali ini Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran hadis Yaitu materi tentang Hukum Mim Sukun Namun seperti biasa Sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm الدin Iyaka na'abudu Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Shiratul ladhina an'amta alayhim Wairil maghdub alayhim Walau tullin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabi zid'ni ilma Warizukni fahma Amin 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 Ya Rabbal Alamin Allahumma suli sultan Kamilata wasalim salaman Tamanu ala sayyidina muhammadin illazi Tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu Watuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu Wahisnu al-qawati min wa yustasko al-ghomamu Bi wajihil karim wa ala alihi Ashabihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi wa nafasi wa nafasi bi'adadhi kulli ma'adu bihi al-mila Allahumma suli sultan Kamilata wasalim salaman Tamanu ala sayyidina muhammadin illazi Tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu Watuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu Wahisnu al-qawati min wa yustasko al-ghomamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wasyabihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadhi kulli ma'adu min lai Alhamdulillah, Rabbil Al-Amin Selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembahasan Kita amati dulu Coba anak-anak amati kedua gambar tersebut Apa yang dilakukan dari kedua gambar tersebut? Nah, ya Mereka sedang belajar membaca Al-Quran Nah, disini siapa yang ingin pintar membaca Al-Quran Seperti gambar tersebut Nah, pasti semuanya ingin ya Karena ada suatu hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat Sebagai pemberi syafaat bagi para pembaca lainnya Jadi, begitu banyak fadilahnya kita belajar dan membaca Al-Quran Nah, salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim Maka, sebelum kita bisa membaca Al-Quran dengan baik Apa yang wajib kita pelajari jika ingin membaca Al-Quran dengan benar? Nah, jawabannya Untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau baik dan benar Maka kita perlu belajar Tajwid Nah, apa itu Tajwid? Ilmu Tajwid Yaitu pengetahuan tentang kaedah membaca Al-Quran Agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membaca Nah, disinilah Pertemuan kali ini kita juga sedang belajar Tajwid Yaitu Hukum Mim Zukun Nah, ada banyak papap dalam ilmu Tajwid Salah satunya yang akan kita bahas kali ini Nah, ini untuk materi pembahasannya Biar anak-anak bisa fokus dan paham Ataupun yang akan kita bahas fokusnya kali ini Yaitu mengenai hukum bacaan Mim Zukun Nah, dari macam-macam bacaan hukum Mim Zukun itu Ada tiga Ada Ikhfak Syafawi Idhom Mimi atau Idhom Mislain Kemudian ada Idhar Syafawi Nanti kita akan bahas satu persatu Nah, untuk yang pertama Ikhfak Syafawi Nah, apa itu Ikhfak Syafawi? Yaitu jika ada Mim Mati atau Mim Zukun Bertemu dengan huruf Ba Maka hukum bacaannya disebut Ikhfak Syafawi Ingat-ingat ya anak-anak Jika ada Mim Zukun atau bertemu dengan Ba Huruf Ba Maka dibaca bacaan Ikhfak Syafawi Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, untuk cara membacanya itu Dibaca samar-samar Dibibir dan ditengungkan Nah, contohnya seperti ini Inna Rabbahum Bihim Nah, jadi Samar-samar kemudian ditengungkan Terus Nah, seperti itu Nah, anak-anak bisa menerikan Kemudian Nah, kalau Ikhfak Syafawi tadi Mim Zukun bertemu dengan Ba Sekarang Mim Zukun bertemu Mim Nah, itu dinamakan Idhrom Mimi Atau Biasa disebut juga Idhrom Mislain Nah, nanti anak-anak jangan bingung Kok Idhrom Mislain? Kan jawabannya Idhrom Mimi Nah, sama saja Sama Ada yang mengatakan Idhrom Mimi Ada yang mengatakan Idhrom Mislain Kemudian cara membacanya Mim rangkap Ditashdidkan dengan mendengung Nah, contohnya Lakum Mafi Nah, jadi seperti itu Syuhada Akum Milduni Jadi, seolah-olah Mim yang kedua Setelah Mim Zukun ini Ada tasjidnya Lahum Masyau Kulubihim Marodun Jangan lupa ya Ditahan dengungnya Jangan terlalu cepat Sehingga tidak ada dengungnya Misalkan Seperti contoh Kulubihim Marodun Nah, kurang dengung Jadi Salah Jadi dengungnya juga harus ditahan Satu alif lah Terus selanjutnya Wa'amanahum Min Nah, seperti itu Bacanya Kemudian Ada Idhar Syafawi Nah, ketika Ada Mim mati Atau Mim Zukun Berdemun Dengan salah satu Huruf Yang 26 Selain huruf Ba dan Mim Maka Hukum bacaannya Disebut Idhar Syafawi Nah, jadi Kalau selain huruf Ba dan Mim Itu disebut Idhar Syafawi Kalau Mim Zukun Berdemun Ba Namanya apa? Ikhwa Syafawi Terus Kalau Mim Zukun Berdemun Mim Namanya Idhar Mim Kalau selain Mim dan Ba Maka Namanya Idhar Syafawi Kemudian Cara membacanya Terang Di pipir Dengan mulut Tertutup Jadi Jelas ya Idhar kan ya Terang Atau jelas Misalkan Atau contohnya Oleyhim Hafidhin Gak boleh dengung Oleyhim Hafidhin Salah Jadi Ini Idhar Syafawi Harus Terang Atau jelas Alayhim Hafidhin Wa Wamdu Wamdu Idh Hum Alayha Wa Idhar Awuhum Kalu Ila Fihim Rihlata Jadi Seperti itu Jadi Ini Hanya Contoh ya Contoh Ketika Mim Zukun Berdemun Selain Mim dan Ba Kalau Anak-anak Membaca Al-Quran Jika Pertemu dengan Huruf Yang itu Jadi Jangan Sampai Salah Atau Tidak Tahu Cara Membelajannya Nah Ini Ada Surat Al-Ma'un Ini Kita Akan Menemukan Bacaan-bacaan Ikhwa Syafawi Idh'amimi Dan Idhar Syafawi Pada Ayat Tersebut Ayat 55 Sampai 59 Kita Baca Bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ayah Sabu Annamanumittuhum Bihimim Maliu Wabanina Dari ayat Yang ke-55 ini Manakah Bacaan Dari Hukum Mimsukun Nah Ini ada Yang warna biru Mimsukun Berdemu dengan Ba Mimsukun Berdemu dengan Ba Namanya apa Nah Pintar Namanya Ikhwa Syafawi Kemudian Dilanjut Ayat Ke-56 Nusari'u Lahum Fil Khayrati Ball Yash Urun Apa Nah Disini ada Bacaan Ini Yang Yang Berwarna hijau Mimsukun Berdemu dengan Huruf Fa Nah Selain Mim dan Ba Maka Dinamakan Apa Nah Pintar Namanya adalah Id'ar Syafawi Jadi Bacanya juga Harus terang Jelas Lahum Fil Khayrati Nah Seperti itu Kemudian Ayat Yang ke-57 Innal Lathina Hum Min Khoshyati Rabbihim Mushfi Kuna Nah Anak-anak bisa Lihat Disini ada Dua warna Merah Mimsukun Berdemu dengan Mim Mimsukun Berdemu dengan Mim Nah Apa Bacaannya Dinamakan Apa Nah Minta Id'om Mimi Id'om Mimi Atau Id'om Is lain Cara bacanya Seperti itu juga Ditahan Hum Min Kemudian Dilanjut Ayat 58 Walladhinahum Bi Ayati Rabbihim Yuk Min Una Ini ada Bacaan Dua bacaan Warna biru Dan warna hijau Yang biru Namanya Ikhwak Syafawi Mimsukun Berdemu dengan Pak Yang hijau Namanya Id'ar Syafawi Mimsukun Berdemu dengan Ya Kemudian Ayat terakhir Walladhinahum Bi Rabbihim La Yushrikun Nah Ini ada Warna biru Ikhwak Syafawi Dan warna hijau Ibn Ar Syafawi Nah Anak-anak harus Teliti Baca Al-Quran Ini salah satu Ayat Dalam Al-Quran Nanti Di surat-surat Yang lain Anak-anak juga Harus Bisa Membacanya Dan tahu Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Orang yang paling Udama Di antara kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Jadi Seriwayat Bukhari Dari sini Anak-anak sudah Paham ya Dari Macam-macam Hukum Mimsukun Atau Mimati Ada Tiga Tadi Kemudian Ada Begitu Banyak Fadillah Tadi Dicebutkan Hadis Yang pertama Kemudian Juga Diakhir Dicebutkan Hadis Bukhari Semoga Dengan Hadis Tersebut Bisa Memotivasi Kita Untuk Semangat Belajar Membaca Al-Quran Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Belajari Ini Dapat Bermanfaat Dan Bisa Kita Amalkan Dan Kita Ingat-ingat Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupa Juga Untuk Mengerjakan Tugas Seharian Bapak Akhiri Dari Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh